pernah merasakan anda sudah berkali-kali usaha akan tetapi kok susah akan tetapi kok kayaknya petunjuk dari Allah mandat lewati ujianmu subscribe gak subscribe tetap dapat pahala gaes para pemisah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pernah merasakan anda tidak bisa move on tidak bisa untuk kembali lebih baik menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya pernah merasakan anda sudah berkali-kali usaha akan tetapi kok susah akan tetapi kok kayaknya petunjuk dari Allah mandat gak sampai ke kita misalkan ingin bangun malam kok susah ingin baca Quran kok susah ingin untuk ilmu kok susah ingin menjadi suami yang lebih baik untuk istrinya kok susah ingin menjadi istri yang lebih dicintai oleh suaminya kok susah susah begitu ingin mengobati penyakit marah kok susah ingin menjadi orang yang lebih dermawan kok susah ingin mengerjakan ibadah-ibadah dan amal-amal sore kok susah pernah merasakan itu maka simak di sini insya Allah anda akan dapatkan jawabannya yang pertama ketahuilah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah termasuk kerugian yang sangat merugi adalah apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan urusan kita kepada diri kita Allah berlepas diri dari kita maka ini adalah khudnan kerugian yang sangat benar-benar merugi yang kedua makanya untuk yang pertama tadi jangan sampai kita lepas dari bersandar kepada Allah walau sekejap matapun teruslah bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua agar kita dimudahkan untuk diberikan taufiq agar kita dimudahkan untuk dimudahkan untuk beramal untuk mengerjakan ketaatan maka selalu perbaiki niat yang salih karena niat tersebut adalah asasul amal kondasi amal siapa yang niatnya murni karena Allah Allah akan memudahkan dia Allah akan memudahkan dia yang ketiga yaitu terus banyak berdoa kepada Allah karena yang memberikan kemudahan yang menahan yang memberikan kemudahan hanya Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian lihat pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dan tidak ada taufiq ku petunjuk untuk ku kecuali dengan Allah kepadanya aku bertawakal hanya kepadanya aku bertawakal maka ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya agar kita dibimbing oleh Allah dimudahkan untuk beramal salih perbaiki diri dengan ilmu yang benar karena ilmu yang benar adalah cahaya bagi pemiliknya dia akan menunjukkan jalan dia akan memberikan penerangan mana yang patut saya kerjakan mana yang tidak patut saya kerjakan maka ilmu yang benar yang akan memberikan cahaya bagi kita kemudian selanjutnya yaitu harus ada usaha ingin bangun malam harus usaha usahanya diantaranya tidur di awal waktu kemudian tidak begadang berusaha meletakkan pengingat beker untuk kita bisa bangun berdoa kepada Allah harus ada usaha jangan terlalu banyak makan malam sehingga sulit untuk bangun malam kemudian mengatur waktu kalau sananya urusannya adalah membaca Al-Quran kemudian yang terakhir yaitu menjauhi orang-orang yang buruk maka ini beberapa cara yang dengannya insyaallah saya dan anda akan mudah beramal salih selamat menikmati